Hai sekarang kita akan menyiapkan miso sup bumbu yang kita gunakan adalah lada bubuk garam kecap asin rumput laut kering daun ketumbar minyak bijan pasta miso irisan jahe dan daun bawang untuk bahannya ada tahu Jepang atau bisa juga diganti dengan tahu biasa brokoli yang sudah direbus labu siam dan lobak pertama-tama kita panaskan air dalam panci masukkan lobak brokoli dan labu siam gunakan api sedang dan tunggu air hingga hampir mendidih lalu tambahkan tahu Jepang sebagai pelengkap kita masukkan irisan jahe daun bawang dan sedikit kecap asin jika suka lalu tambahkan lada bubuk juga rumput laut kering terakhir baru kita masukkan pasta miso pasta miso disarankan untuk dimasukkan di akhir dan hindari untuk dimasak karena akan mengurangi manfaat probiotik dari pasta miso lalu aduk rata dan langsung matikan api untuk penyajian kita pindahkan ke wadah seperti mangkok bisa ditambahkan irisan daun ketumbar biji wijen dan rumput laut sebagai hiasan menu selanjutnya bisa dijadikan lauk atau snack cemilan lansia kali ini kita akan buat jamur panggang dengan topping alpukat yang dihaluskan bahan yang digunakan adalah bawang bombay yang dicincang halus irisan tomat garam dan lada perasan jeruk nipis untuk kejunya disini kita menggunakan keju feta atau bisa juga jenis keju apa saja yang tersedia lalu ada daun ketumbar yang dicincang halus dan paprika untuk toppingnya kita mulai dengan menghaluskan alpukat terlebih dahulu lalu tambahkan bawang bombay cincang masukkan irisan tomat lada garam dan satu atau dua sendok perasan jeruk nipis tambahkan juga keju dan juga daun ketumbar lalu kita aduk rota untuk jamurnya sebaiknya tidak dicuci cukup dibersihkan dengan kain atau tisu lembab lalu oleskan minyak kelapa di bagian dalam jamur kemudian kita atur topping campuran alpukat tadi kita atur dengan merata lalu tambahkan taburan keju diatasnya dan paprika iris sebagai pemanis selanjutnya kita panggang dapat menggunakan oven atau airfryer bagian bawahnya kita alaskan kertas roti atau aluminium foil dan kita oleskan sedikit minyak kita panggang dengan suhu 150 derajat celsius selama 10 menit jamur panggang siap dihidangkan selamat mencoba selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati